Saya ini sebagai seorang muslim wajib hukumnya percaya kepada para nabi yang diutus oleh Tuhan yang Maha Esa. Yesus mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4. Berikanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Sekarang Anda percaya tidak kepada Yesus? Bahwa Yesus memerintahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan yang sama diperintahkan oleh Nabi Musa. Anda percaya tidak? Tidak. Tidak percaya saya. Perhatian Anda tidak percaya kepada Yesus. Selamat datang ke dalam kesesatan. Persembahan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Persembahan itu sudah tidak ada. Matius 8. Matius 8 nomor 4 itu perintah Yesus. Bukan perintah panggung semua loh. Yesus mengatakan dalam Matius 8. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan berikanlah persembahan yang seperti yang diperintahkan oleh Musa. Itu dalil, Bang. Dalil itu. Ngeri kalau Anda tidak percaya kepada Yesus. Tapi memang si Kristen tidak percaya Yesus sih sebenarnya. Kalau mau jujur. Percaya loh. Tadi Anda mengatakan tidak percaya. Di dalam Matius 8. Sebenarnya itu sudah tidak ada. Saya bercakap. Saya bercakap. Sekarang sudah tidak ada. Tidak dipakai sesembahan itu. Bung. Saya kasih Anda data. Supaya Anda itu jangan asal mangap saja ya. Kita harus berdata dalam berbicara. Karena Amsal 3 nomor 5 dikatakan. Tautkanlah dirimu terhadap diruman Tuhan. Jangan kau berasumsi. Itu perintah dalam kitabnya orang Yahudi. Nah. Matius 8. Jelas sekali diterangkan oleh Yesus di sana. Oleh penulis kitab saudara maksud saya. Di mana Matius menuduh Yesus berkata. Ingatlah. Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Sebagai bukti bagi mereka. Yesus memerintahkan, mempersembahkan persembahan Musa di sana. Persembahan manusia atau persembahan hewan. Jawab. Iya. Tapi sekarang sudah tidak dipakai itu Bang Jumah. Persembahan itu sudah tidak dipakai. Jadi Yesus memerintahkan, mempersembahkan persembahan apa? Ya sudah tidak dipakai saja. Hal seperti itu sudah tidak dipakai Bang Jumah. Sudah ketinggalan zaman lah. Kata Yesus. Perkataan-perkataanku tidak akan hilang. Langit boleh lenyap. Tapi perkataanku tetap selama-lamanya. Ini kenapa? Kok bisa berubah? Siapa yang bisa berubah ini? Hukum Yesus ini. Saya lah, Bang. Udah-udah nggak dipakai. Cuma sembahan gitu udah nggak dipakai Bang Jumah. Tawak. Tawak ya Bang Jumah. Ketawa dong. Ketawa dong Bang. Ini lagi menggelikan gitu. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Anda menggelikan gitu loh. Yesus berkata. Sudah. 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 Yesus berkata ingatlah. Jangan engkau memberitahukan ini kepada siapapun. Tetapi pergilah. Yeay. Perlihatkanlah. Yeay. Kepada imam. Dan persembahkan. Dan persembahan yang diperintahkan. Musa. Tang. 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 Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa dipersembahkan? Udahlah. Ayo. Bang Jumah. Bang Jumah. Tenteng. Bang Jumah. Yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk dipersembahkan itu apa bang? Yaitu kan binatang Bang Jumah. Makanya di dalam kitab saudara. Yesus anak manusia itu digelari anak binatang. Segitu teganya kali ya. Masa ya anak binatang. Enggak aja Bang Jumah ini. Yang digelari anak domba siapa Bang? Ngaco aja. Yang digelari anak domba siapa? Jawab bro. Anak domba siapa? Yang digelari anak domba siapa saudaraku? Yesus. Domba itu apa binatang? Anak orang Anda katakan anak binatang. Ini penghinaan. Ini penghujat. Makanya Al-Quran itu mengatakan setiap datang Nabi kepada mereka selalu diolo-olo. Enggak. Bang Jumah aja mengasumsikan seperti itu. Buset. Dibayu-ibayu itu loh. Yesus anak domba. Ya, ya. Ya, bro. Masakiu. Masakiu. Udah, udah. Udah Bang Jumah nyanyi aja lah. Masakiu. Nyanyi. Bang Jumah besok masuk gereja ya. Bapakki. 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 Gimana, gimana? Woy. Masaku belajar Bang Jumah nih. Kek, 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 kek. Woy. 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 Yang anak domba di Bible itu siapa sih? Anak domba yang di Bible. Siapa? Ya, itu kan perumpamaan, bos. Sebelum ada perumpamaan. Tapi perumpamaan. Ya, siapa itu anak domba itu? Siapa? Ya, coba sembuhkan siapa. Coba itu. Anda nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Toma lasa ya. Toma lasa. Udahlah Pak. Udahlah pada nyanyi. Udahlah. Masuk gereja lah semua lah. Bangki, bangki, bangki. Pada lewat Bang. Woy. Bangki, sebenarnya kamu itu kenapa. Apa alasan kamu menuhankan Yesus sih? Ya, itu kan keyakinan kita Bang. Oh, keyakinan. Kamu berkeyakinan berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kita kan yang memang sudah yakin sama Yesus. Itu Tuhan kita, gitulah. Iya, berdasarkan dengkul atau berdasarkan kepala? Tumit. Oh, itu berdasarkan hati loh. Oke. Hati Anda itu, tergerak hati Anda itu dari membaca? Atau hanya dari berdasarkan mimpi? Enggak lah. Kita kan membaca, mendengar, dan mengenalisa gitu. Apa yang Anda baca? Ya, yang dibaca kitab lah. Kitab apa namanya? Kitab Injil lah. Iya. Di mana Injil mengatakan Yesus itu Tuhan? Yang pernah Anda baca? Yesus sudah tidak pernah mengatakan Tuhan dirinya. Itu karena memang dia sangat rendah hati. Tidak perlu dikatakan, orang sudah tahu gitu. Kalau Yesus itu memang. Kalau Yesus tidak mengatakan, kalau Yesus tidak mengatakan, kenapa kau sudah tahu? Ya, tahulah. Karena Allah itu di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Tahu dari mana itu? Siapa yang kasih tahu? Ya, tahu. Siapa yang kasih tahu? Saya sendiri tahu, yakin. Ya, kamu dapat dari ilmu dari mana itu? Wah, kan kita anak gereja, Bang. Oh, kamu dapat di gereja? Iyalah. Siapa yang ajarin kau di gereja? Ya, pendeta lah. Siapa nama pendeta itu? Masa disebutin semua, nanti pembantu disebutin juga. Gimana sih? Saya nggak nanya pembantunya, saya nggak nanya istrinya pendeta. Siapa nama pendeta itu? Oh, banyak gerejanya. Gereja kamu. Nama pendeta itu banyak, Bang. Gereja kamu namanya apa? Gereja saya GPIB. GPIB. Siapa nama pendetanya? Bang. Pendeta ganti-ganti, Bang. Di setiap berapa ini berkala diganti-ganti, Bang. Jadi saya udah berbaru, Bang. Pendetanya. Ya, kalau banyak sebutkan salah satu siapa namanya. Oh, ya. Yang terakhir baru ganti nih, Bang. Saya juga belum masuk gereja lagi, nih. Sebelumnya yang baru ini siapa? Gereja ini ya, pendetanya? Iya. Baru ke Allah. Ya, ketahuan nggak pernah ke gereja ini. Tidak. 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 Memang-memang. Memang udah lama sih nggak ke gereja. Jujur aja. Memang mau. Karena udah ganti pendeta. Udah ngomong-ngomong udah nih. Kalau begitu mau nggak kamu diajari. Kamu mau nggak diajari sama pendeta yang pinter? Iya, saya udah-udah paham buat apaan diajarin lagi. Siapa yang memahami kamu kalau Yesus itu Tuhan siapa? Saya sendirilah. Dari mana dapat ilmunya? Ya, ilmunya itu saya bilang dari gereja. Kamu nggak pernah ke gereja kok? Ya kan dulu ke gereja. Umur berapa tahun? Gimana ketawa umur berapa tahun terakhir kamu ke gereja? Baru-baru aja. Ya, tapi salah satu nama pendeta saja kamu nggak tahu lho. Saya sendiri tahu lho. Kamu kenal nggak? Banyak. Kamu kenal nggak pendeta Handis Lebes? Saya nggak kenal itu nggak? Itu depan kamu itu. Bang Bungge. Depan kamu. Pendeta mana itu ah? Ini itu depan kamu yang baru saya ngomong. Saya coba baca namanya itu. Ah, ada jelas pendeta itu ah. Enggak jelas kalau masa pendeta. Pendeta terkenal kamu nggak kenal. Gimana kau ini? Udah lah kau nyanyi aja lah. Nyanyi situ nyanyi. Pendeta terkenal kamu nggak kenal. Kamu ini nggak bener-bener. Ya udah, Nek. Sangat kan? Ya. Ayo, ini aku dulu ya. Gini. Iya, iya, Bu. Selamat, Bu. Maksudnya, bahwasannya, Yesus Ibu Tuhan. Ibrani 1 ayat 2. Maka, pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan jirmannya yang penuh kuasa. Jadi, Yesus itu adalah gambar wujud Allah yang turun ke bumi. Nah, itu. Sama seperti yang pernah ku dengarkan Bapak-Bapak Ustadz dida cerama. Muhammad itu adalah gambar wujud Allah, katanya. Sementara, di sini dicatat, Yesus adalah gambar wujud Allah. Makanya kami menuhankan Yesus. Dan juga kelak, Yesuslah yang akan memberikan... Yang panjang-panjang Bu, Dhani. Yang panjang-panjang. Itulah, sudah. Siap. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Gitu ya. Ya. Ibrani 4, ayat 2. Ya. Yang bercahaya di sini Allah atau Yesus? Yang bercahaya Allah. Bukan Yesus? Yang bercahaya Allah, tetapi wujud Allah itu adalah Yesus. Oke. Apakah Allah dengan Yesus sama? Aku dan Bapak satu, katanya. Saya tidak menanya, sama atau beda? Kalau sudah Yesus kembali, kita tanya sama. Ya, kembali ke asalnya. Waktu di dunia? Waktu di dunia, dia utusan. Sebagai utusan. Oke. Setelah menjadi utusan, kembali menjadi Tuhan? Kembali ke tahtanya. Jangan menjadi Tuhan bilang. Kembali ke tahtanya. Kembali ke asalnya. Asalnya dari mana? Asalnya di kerajaan surga. Yaitu bertempat tinggal di kerajaan surga. Itulah Allah Bapak itu. Bukannya dia duduk di sebelah kanan Bapak? Oh, itu hanya kata kiasan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Itu kata kiasan. Tapi dialah penuasannya itu. Makanya ada ayatnya. Matis 28, ayat 18. Yesus berkuasa di bumi dan surga. Apa yang dikuasai Yesus di bumi? Yang dikuasai Yesus di bumi? Yesus bisa menghidupkan orang mati. Yesus bisa memberi makan 5 ribu orang. Itu gak berkuasa namanya. Apa yang dia kuasai di bumi? Itu yang dia kuasai. Dia bisa memberikan suci saat pada waktu dia di bumi. Dia bisa membuat air menjadi anggur. Dia bisa membuat orang yang buta menjadi... Di umur berapa itu, Bu? Di umur 33 tahun. Waktu umur remaja atau masih kecil anak-anak itu apa yang dia kuasai? Di umur remaja, pada waktu zaman jahudi, di keluarga jahudi, anak-anak yang umur seperti itu belum boleh layak untuk tampil ke depan. Jadi sekarang juga orang-orang jahudi, umur 30-an tahun ke atas yang baru bisa tampil ke depan. Nah, begitulah dia. Jadi waktu remaja... Dapat umur 33 tahun, karena begitulah sejarah jahudi. Jadi waktu remaja, waktu remaja belum diberi kuasa? Waktu remaja dia, seperti manusia di bumi, dia banyaklah, eceknya di sana kan belajar. Karena di zaman jahudi itu, anak-anak seperti itu belum boleh tampil ke depan. Belum dewasa gitu. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus di bumi? Yang memberi kuasa tentulah Yahweh itu Allah, Bapak yang di surga itu. Yang mana yang Tuhan? Yang di surga atau yang di bumi? Udah jelas lah yang di surga, saya. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu di bumi? Yesus di bumi itu roh, kalem, dan firman Allah yang menjadi manusia. Nah, itu dia. Manusia Yesus itu di bumi Tuhan atau bukan? Di bumi manusia daging Yesus. Tuhan atau bukan dia? Bukan? Manusia daging. Manusia daging. Berapa kilo? Yesus itu... Kok ada daging sih? Lalu sih, kenapa ada daging sih? Setiap orang menghujat, tambah dosanya. Enggak, gue salah ngomong. Ibu, daging sih gitu loh. Jadi, jangan ngomong daging manusia. Karena Yesus itu kan Tuhan kami. Kalau kalian menghujat, dosamu bertambah. Saya enggak menghujat, Bu. Tadi yang ngomong daging, jadi kepleset saya berapa kilo gitu loh. Oke, Bu. Lanjut. Iya, jadi jangan ngomong daging. Yesus kan bukan daging. Ada tulangnya juga. Dia juga punya tulang. Manusia daging. Manusia dagingnya di bumi, itulah Yesus. Jadi Yesus enggak punya tulang? Sudah jelas lah, ada tulangnya. Namanya sudah ada dagingnya. Ya, kenapa enggak dipanggilannya manusia tulang? Tulang di medan, Bang. Bu, jangan pertanyaan seperti itu. Oh iya, udah saya. Hormati Tuhan kami. Hormati Tuhan kami ya. Eh, Ibu sendiri yang mengatakan manusia. Manusia daging. Luaranya aku dari tadi enggak ada menghujat Tuhanmu. Kalau aku nanti menghujat Tuhanmu gempar ini, layar ini. Wih, saya enggak mau. Buset. Kita ini, apa? Bubar. Kak gitu ya. Aku enggak. Garangku belum keluar ini. Karena aku dari tadi enggak ada menghujat. Nah, bang. Nah, bang siapa sih? Sabar-sabar, bang. Hormati Tuhanmu. Karena di Al-Quran pun dikatakan, Hormati Tuhan orang lain, katanya. Saya ini saat bertanya. Ibu sendiri yang ngomong manusia daging, kan? Iya, tapi jangan mengejeknya dong. Sopan sikit. Saya bertanya. Kira-kira, kira-kira itu Yesus itu. Kan manusia daging, dia juga punya tulang, toh. Nah, pasti. Iya. Nah, kembali ke surga tadi, Ibu. Kan Yesus naik ke surga sama fisiknya itu, Bu? Dia udah tubuh kemuliaannya, roh. Tubuh kemuliaan lah yang naik ke surga. Tubuh kemuliaan itu masih punya jenis kelamin, ya, Bu? Karena begini. Kalau menurutkan umat Tuhan, Yesus itu di bumi adalah laki-laki. Jadi dia kembali juga ke bapaknya nanti laki-laki. Oke. Jadi tubuh kemuliaan Yesus itu masih laki-laki, gitu, ya? Iya, pasti. Berarti dia masih punya fisik? Iya. Iya. Oke, punya fisik di surga, laki-laki. Terus Bapak di surga punya fisik nggak? Bapak itulah Yesus itu. Itulah fisiknya, kelak. Jadi bapak di surga punya fisik? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Iya. Dan dia menopang segala yang ada firman-firmannya yang penuh kuasa. Jadi nanti di surga Allah itu berbentuk roh. Oke. Jadi bapak itu di surga tidak punya fisik, ya? Bu, sederhana ini, Bu. Yesus di surga punya fisik? Laki-laki. Kalau bapak sendiri, bapaknya Yesus itu punya fisik atau tidak? Karena gini, karena gini, Tok. Nanti juga kita akan bertemu dengan dia. Kita akan melihat saja. Iya. Nggak apa-apa, Ibu. Ketemu. Bukan itu yang saya tanya. Tapi fisik kemuliaan. Nah, itu dia. Fisik kemuliaan yang sempurna. Bapak itu di surga punya fisik atau tidak? Punya fisik yang sempurna. Kemuliaan yang sempurna. Yesus punya fisik. Bapak punya fisik. Jadi ada dua fisik. Alam itu mempunyai fisik kemuliaan nanti di surga. Makanya nanti kami, umat Kristen, bertemu dengan dia. Akan bertemu dengan Tuhan kami itu di surga. Bapak dan Yesus itu menyatu ya, Bu? Ya, di surga ya. Nggak ada lagi dua itu. Satu. Dia udah kembali ke asalnya. Dia udah kembali ke asalnya lah. Bu, Yesus ini dari bumi naik. Sampai di surga. Sama fisiknya laki-laki. Dengerin dulu. Dengerin dulu ya. Iya, dengerin dulu, Bu. Bapak itu di surga nggak pernah kemana-mana. Karena dia berbentuk roh menurut Ibu, kan? Yesus setelah melaksanakan misinya naik ke surga. Nyampe lah dia di surga. Nyampe di surga sama fisiknya. Oke. Nah, ketemulah rohnya ya, Bapak. Berarti ada dua, Bu, di sana. Ada rohnya, Bapak. Yesus kembali kepada Bapak. Tahu kan kembali kepada Bapak? Kan tadi yang... Tunggu dulu. Yang dibunyi tadi, roh. Tunggu dulu. Yang dibunyi tadi, roh, kalem, dan firman Allah. Setelah sudah... Ada daging, Bu. Ada daging, Bu. Ada daging, Bu. Ada daging. Ada daging. Berapa kali kubilang. Kalau sudah di surga, tubuh kemuliaan nyala di sana. Roh, tubuh kemuliaan. Tadi laki-laki. Masa tubuh kemuliaan laki-laki? Ya, memang begitu, iman kami. Mau apa, Kelian? Ya, berarti dia punya laki-laki. Berarti ada laki-laki. Ada fisiknya, Bu. Ya, jelas. Wujudnya. Iya. Kami yang punya fisiknya. Kalau Bapak kan nggak punya fisik. Berarti ada dua di surga, Bu. Tidak. Satu di surga. Penguasa satu. Nggak ada dua penguasa di surga. Nggak ada tiga. Jadi Bapak yang roh ini masuk ke dalam fisik Yesus? Ya, kembali. Yesus kembali kepada Bapak. Jadi Yesus masuk ke Bapak atau Bapak masuk ke Yesus? Yesus lah masuk ke Bapak. Gimana sih? Jangan bikin. Jangan tipu-tipu lah. Bang Jumbo. Bapak. Bagaimana ceritanya, Bu? Yesus punya fisik, loh. Yesus kembali kepada Bapak. Yesus sudah mulai tuh hutanak. Ibaratnya orang Batak bilang. Iya, ibaratnya orang Batak bilang. Yesus masuk ke Bapak. Nah, Yesus ini punya fisik. Nah, bagaimana Bapak bisa masuk? Gitu. Mana tuh? Ada dua. Kan dia sudah kembali rohnya itu. Kalemnya. Firmannya. Sudah kembali kepada yang punya. Jadi, Yesus sudah hilang? Aduh. Gimana sih dibilangin? Yesus itu kembali kepada Bapak. Makanya yang datang pun juga nantikan Bapak. Itulah Yesus. Itulah yang datang. Bukan dua lagi. Yang perkawinan anak domba siapa itu? Bapak? Bukan perkawinan anak domba itu maksudnya. Perkawinan anak domba. Jadi, nanti manusia-manusia di bumi ini. Akan disambut oleh anak domba itu. Iya, anak domba itu siapa itu nanti? Anak domba yang kawing itu siapa? Anak domba itu Yesus, loh. Itu kan perumpah. Itu kan... Tadi kita sudah menyatu dengan Bapak. Aduh, gimana sih dibilang. Pak, ya kalian ini... Oke, Bu. Boleh saya izin bertanya nih, Sambu Darni nih? Izin lagi. Tadi, Bu Darni ini lebih berilmu dah daripada Bang Pangki. Gitu. Jadi, saya khusus sama Bu Darni. Boleh ya, Bu ya? Saya ada dua pertanyaan nih, Bu. Sama lah. Ya, untuk Ibu. Yang pertama, ya... Yang pertama saya ingin tahu dengan jelas. Tapi sebelum saya bertanya, saya ingin jelaskan sedikit, Bu. Ya. Bahwasanya, kalau kita membicarakan ketuhanan ya, Bu ya. Konsepnya ketuhanan. Maka harus jelas dalil dan datanya, Bu. Sebagaimana contohnya nih? Saya kasih contoh, Bu. Ya. Di dalam Al-Quran, ya... Saat ditanya, ya... Anak-anak umur tiga tahun dalam Islam itu pasti bisa jawab. Berapa Tuhan kamu? Maka dia akan jawab dengan tegas satu. Dalilnya mana? Kulhu Allahu Ahad. Ya. Katakanlah, Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Esa. Terus bertanya lagi. Di mana Tuhan mau mengatakan dirinya Tuhan? Kan gitu. Pengakuan Tuhan itu. Maka kita buka Quran Surah Toha'at 14. Yang artinya, ya... Sungguh aku ini Allah. Dan Allah mengenalkan dirinya di sini. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas ya, Bu ya? Jadi kalau kita membicarakan konsep ketuhanan. Yang di mana ketuhanan ini? Ya. Pasti kita akan sematkan maha segalanya. Maha perkasa, maha suci, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, ya. Sudah jelas sosok yang besar ini. Maka harus jelas gitu identitasnya. Nah, yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, Bu. Di mana, ya... Menurut keyakinan Kristen. Nanti yang akan diwakili ibu jawabannya. Berapakah jumlah Tuhan itu? Ataukah adakah tiga kah? Dua kah? Atau satu? Dan kalau tiga, tolong... Sampaikan sosoknya siapa saja. Dan tunjukkan dalilnya di mana? Di dalam Bible itu. Dan kalau memang dua. Tolong tunjukkan. Ya kan? Katakan oknumnya siapa saja. Dan di mana dalilnya. Dan kalau dikatakan Esa atau satu. Maka tolong tunjukkan. Ya. Siapa yang satu itu dan di mana dalilnya. Nah. Ibu yang saya tekankan. Ibu harus menjawab tiga, dua, atau satu. Dan ibu tunjukkan bukti dalilnya. Seperti itu. Ya, Bu ya? Jadi jangan muter-muter. Ya? Ya. Gitu. Ibu mau langsung ke pertanyaan kedua atau dijawab dulu yang satu ini, Ibu? Yang satu dulu lah dijawab. Oke. Silahkan Ibu jawab dulu yang satu ini. Nanti baru saya bertanya yang satunya. Soalnya ada dua pertanyaan. Silahkan Ibu. Tuhan kami itu satu. Itulah Allah yang di surga. Itulah Yesus yang ini ya. Teofani. Artinya. Tuhan menampakkan diri menjadi manusia daging. Jadi Yesus itu menjadi manusia daging turun ke bumi. Dari mana asal Yesus itu? Roh, kalem, dan firman Allah. Yesus itu tidak berasal dari persetubuhan antara manusia dan manusia. Tidak. Tetapi Yesus berasal dari... Tidak tunggu maaf saya bantah, saya potong sedikit. Ya, Bu, ya. Makanya saya katakan di awal tadi, ya. Pertanyaan ini saat ditanyakan kepada orang Islam, ya. Bahkan anak umur tiga tahun, berapa jumlah Tuhan kamu? Maka dia akan dengan lantang, dengan tegas mengatakan satu. Dalilnya mana? Uluhullahu ahad. Nah, ini sebenarnya sepertanyaan yang simple, Bu. Gitu. Berapa jumlah Tuhan kamu? Maka Ibu cukup jawab. Tiga, dua, atau satu. Dan kalau tiga, siapa saja oknumnya? Apakah Allah Bapak, Roh Kudus, dan Yesus itu? Ya. Dan tujukan dalilnya di dalam Bible. Nah, kalau memang dua, siapa saja oknumnya? Dan tujukan dalilnya. Dan kalau satu, siapa oknumnya? Dan tujukan dalilnya di dalam Bible. Itu saja, Bu. Jadi, tiga, dua, atau saja. Tuhan kami, Tuhan. Ibu menjawab, ibarat kita belajar matematika, ya, Bu, ya. Ibu memberikan rumusnya. Saya tidak membutuhkan rumusnya di sini. Yang saya butuhkan jawaban langsung dari Ibu. Tiga, dua, atau satu. Seperti itu, Bu. Jadi, jangan rumus yang Ibu beritahukan kepada saya. Hanya satu Tuhan kami. Itulah Tuhan yang berada di kerajaan syurga. Kalau satu, Tuhan Ibu, siapa? Gini, pertanyaan gini. Kalau Tuhan Ibu, satu, namanya siapa? Namanya Yahweh. Berarti bukan Yesus, ya. Berarti Yesus berarti, Bu, ya. Bukan Yesus, bukan Roh Kudus, dan bukan Allah Bapak itu. Berarti Yahweh, ya. Tetapi, ada tetapinya. Jangan pakai tapi, Bu. Saat kita bertanya, satu tambah satu. Ya, Bu, ya. Anda tunggu. Saat kita bertanya, satu tambah satu. Itu pasti jawabannya dua. Tidak ada tapinya. Tapi, gak ada, Bu. Karena kalau konsep ketuhanan, kita harus jelas. Tidak ada paket tapi. Kalau memang satu, katakan satu. Diulang aja, diulang aja, ya. Bu, Darmi, Tuhan Anda berapa? Satu. Namanya siapa? Namanya Yahweh yang berari di Kredita. Oke, ya sudah. Jadi, Tuhan Ibu, satu, namanya Yahweh. Oke. Jadi, Tuhan Ibu, Darmi. Tuhan Ibu, Darmi. Bukan Yesus. Sudah selesai. Bukan Yesus, dan bukan Allah Bapak, dan bukan Roh Kudus. Berarti Yahweh. Ia tidak boleh berhenti di situ. Nah, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Tuhan, Yahweh, yang menampakkan diri. Nah, ini di pertanyaan kedua, nanti saya akan tanyakan ke Ibu. Ini di pertanyaan kedua. Ibu, sabar. Yang jelas, satu pertanyaan, saya sudah dapat poinnya. Ya, ini nanti pertanyaan kedua. Bahwa, asalnya Tuhan Ibu itu adalah Yahweh. Bukan Allah Bapak, Roh Kudus, apalagi Yesus. Oke, ini lanjut ke pertanyaan kedua. Saya sudah dapat poin. Allah Bapak itu. Tunggu dulu. Tunggu. Allah Bapak itulah Yahweh. Nah, gitu. Allah Bapak itu Yahweh. Oke, Allah Bapak, Yahweh itu adalah Allah Bapak. Berarti bukan Roh Kudus dan Yesus. Oke, saya kunci. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan poin atau jawaban dari pertanyaan pertama. Sekarang saya akan maju ke pertanyaan kedua. Boleh ya, Bu, ya? Boleh, boleh. Berarti sudah sepakat tadi, ya? Oke. Di sini ke pertanyaan kedua, Ibuku. Ya. Saya hanya minta bukti. Ya. Yang di mana sebenarnya ini pertanyaan mungkin sudah ke sejuta kali dipertanyakan oleh orang-orang Islam. Jadi saya ingin pertegas lagi di sini. Tolong tunjukkan saya satu saja. Tidak usah banyak-banyak, Ibu. Ya. Satu saja dalil di dalam Bible itu. Yang mengatakan dengan tegas. Nah, ini yang harus, Ibu, tanda garis bawah, Ibu. Ya. Tolong tunjukkan saya satu dalil saja di dalam Bible itu. Ya. Yang mengatakan dengan tegas. Bahwasannya, ya? Atau, oh, Yesus itu kan, Ibu mengatakan tadi. Yesus itu Tuhan atau Allah Bapak atau Ruh Kudus tadi itu. Nah, ya? Satu saja. Oh, bahwasannya mereka itu adalah Tuhan. Atau Yesus lah, Bu. Karena saya percaya, walaupun Ibu menjawab Yahweh-Yahweh tadi itu, pasti di dalam keimanan Ibu masih menganggap Yesus itu Tuhan. Ya, Bu, ya? Nah. Jadi pertanyaan saya gini, Bu. Tolong tunjukkan satu saja dalil di dalam Bible itu. Yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dalilnya harus tegas. Bukan berdasarkan taksiran. Karena selama ini yang saya lihat, ya, contohnya. Ya, biar dia jawab dulu. Orang-orang saudara kita Kristen selalu mengerupakan dalil. Salah satu dalil yang dikeluarkan itu ialah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah firman. Itu salah satunya di ayat lain-lain. Nah, Mak, intinya apa? Yang Ibu, dalil-dalil yang dikeluarkan oleh saudara kita Kristen, itu hanya taksiran. Jadi tidak ada ditegaskan di situ. Bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tetapi kalau Ibu minta nanti bukti, ya, bahwasannya Yesus itu adalah, bagi saya Yesus itu utusan. Dan itu bisa kita... Tanya aja, Bang. Jangan kita yang panjang. Oke. Mbak Darni tunjukkan di mana dalilnya Yesus Tuhan. Ya, silahkan, Bang. Silahkan. Juhanis 8 ayat 28. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Aku itu maksudnya, Yesus lah. Dia Yahweh. Nah, kem. Tapsiran lagi, Bu. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dengan Yesus. Udah. Akulah dia, Bapak Yesus. Apalagi? Akulah dia. Gak apa-apa. Akulah dia anak manusia. Jadi Yesus mengakui dirinya, akulah dia. Dia itu siapa, Bu? Dia itu Yahweh. Berarti Yesus mengklaim dirinya Yahweh? Iya. Akulah dia. Akulah dia itu siapa. Apanya? Oke. Apanya? Iya. Apanya yang Yahweh dalam diri Yesus? Terus gini. Di dalam, di dalam. Bu, Bu Darni. Jangan kemana-mana. Anda mengutip data itu, Yesus mengatakan, Akulah dia. Akulah Yahweh. Yesus mengklaim dirinya adalah Yahweh. Pertanyaannya, apanya yang Yahweh dalam diri Yesus? Sesuai dengan dalil, ya, kita bicara sesuai dengan dalil. Bukas 8 ayat 24. Jika engkau tidak percaya, Filipus, bahwa aku adalah dia, matilah kalian dalam dosamu. Apanya yang Yahweh dalam diri Yesus? Coba itu bayangkan. Bu Darni, Yesus kan mengklaim dirinya Yahweh. Pertanyaannya adalah, apanya yang Yahweh dalam diri Yesus? Yesus akan turun bersama para malaikatnya di awan-awan. Bukan itu yang ditanya. Dan semua bangsa akan, dan semua bangsa akan meratap. Dia, Yesus, akan membalas setiap perbuatan orang. Apakah itu berniangin? Begini, Bu Darni. Bu Darni. Yesus mengakui dirinya Yahweh. Pertanyaannya, apanya Yahweh dalam diri Yesus itu? Yang mana yang Yahweh dalam diri Yesus? Dia telah akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Dan semua bangsa akan meratap. Itu jawabannya, Bu. Yesus begini, Bu Darni. Bu Darni. Yesus itu punya fisik. Punya roh. Apanya yang Yahweh, apakah fisiknya atau rohnya? Balik, kita ulang-ulang. Pokoknya itulah kenapa. Sekarang kalian bertanya. Ibu nggak bisa membuktikan klaim Ibu sendiri. Tapi kalian tak percaya. Mau apa? Matilah kau dalam dosamu. Ibu Darni. Ibu Darni. Waktu Ibu mengatakan tadi bahwasannya Yesus di dalam Yahweh. Betul? Ya, akulah dia. Iya, iya, iya. Tadi-tadi yang saya poin dari Bahandi tadi. Bahwa Yesus di dalam Yahweh. Sekarang saya tanya, Bu. Anak Maria mana? Anak Maria? Ya, kan Yesus sudah di dalam Yahweh. Nah, sekarang dicari anak Maria Yesus itu mana, Bu? Anak Maria itu kan daging yang sudah mati. Anak Maria. Mati di mana, Bu? Diangkat itu di surga gimana, Bu? Waktu diangkat di surga gimana? Anak Maria itu manusia daging di bumi. Loh, waktu diangkat di surga apa gimana? Apa yang diangkat di surga, Bu? Waktu di surga, dia sudah menjadi manusia tubuh kemudian. Waktu itu yang diangkat bagaimana? Yesus kan? Tubuh kemudiannya yang naik ke surga. Iya, siapa yang diangkat itu? Yesus. Yesus itu ibunya siapa? Yesus ibu dagingnya di bumi, Maria. Nah, waktu dia diangkat ke surga, jasad tubuhnya kan diangkat. Iya. Berarti, yang duduk di sebelah kanan anak manusia yang mengakuasi itu siapa? Yesus. Iya, kan? Iya. Yang tertulis kan? Nah, sekarang Ibu mengatakan bahwasannya di surga itu, bahwasannya Yesus sudah di dalam Bapak. Gitu kan? Iya. Iya kan? Anak manusia itu kan sudah di dalam Bapak katanya Ibu tadi ya. Iya. Nah, sekarang anaknya Maria mana, Bu? Anak Maria kan manusia daging, sudah tinggal di bumi. Katanya Ibu kan yang, kan Bu, sudah dibilang kan? Yang duduk di sebelah kanan yang mengakuasi itu anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang mengakuasi itu kan anak manusia Yesus ya. Anak manusia yang di surga itu gelarnya sewaktu di bumi itu. Gelarnya bagaimana? Terus anaknya Maria mana, Bu? Anaknya Maria. Kasian, Bu. Anaknya Maria kalau Ibu juga punya anak gimana? Supaya besok, teman-teman muslim itu bahwa saya terheran-heran. Betul lah Yesus itu. Oke, Bu. Sekarang begini. Anaknya Maria mana? Mati? Mana kuburannya? Anaknya Maria saya tanya. Yesus mana, Bu? Anaknya Maria. Dicari-cari pula itu. Mana anaknya Maria? Kan sudah mati, Shay. Kan sudah mati. Mana kuburannya, Bu? Di mana kuburannya? Di mana itu ada tanya? Yesus itu, Yesus anak Maria sudah mati. Coba ada dalilnya? Tidak mati kuburannya di mana? Ada nggak dalilnya? Ya, kita baca. Kuburannya kosong, Bu. Kuburannya kosong. Ya, kuburannya kosong. Bangkitlah manusia kemuliaannya itu. Tapi manusia dagingnya mati, gitu. Baginya nggak ada di bumi, Bu. Nggak ada dagingnya, nggak ada, Bu. Dicari-cari pula itu. Kosong. Itu, itu, itu derita kalian mencari-cari-nya itu. Nah, bukan, Ibu Maria. Teritamu. Loh, bukan derita saya. Itu anaknya Maria, Ibu. Lagi dicari-cari. Maria Magdalena datang, Bu. Mengatakan, ini menemui dua malaikat. Kata malaikat, mengapa engkau menangis? Maria Magdalena mengatakan. Tuhanku telah diambil orang. Artinya kuburan kosong. Nggak ada mayat di dalam kuburan, Bu. Ya, kosong. Karena Yesus sudah bangkit kembali. Tubuh kemuliaan ini sudah bangkit. Jadi salah satunya, Bu. Jadi manusia dagingnya mati. Iya. Manusia dagingnya mati. Dengerin, Bu. Yang tertinggal di bumi itu, Yesus itu adalah bekas kulupnya yang disunat. Itu doa yang tertinggal di kesecuir tinggal di bumi. Yang lain naik disunat semua. Itu kan dengkau. Dosa lopade. Loh. Dosa lopade ya. Kok dosa? Loh kok dosa? Kok dosa? Yesus itu disunat 8 hari. Dipotong kulupnya dikit. Dibuang lah itu. Nah, itu yang tertinggal di bumi. Itu doang tuh yang tertinggal anaknya Bunda Maria di bumi. Tidak ada tuh ayatnya kulup-kulupnya Yesus tinggal di bumi. Tidak ada ayatnya. Waktu disunat itu, Bu. Kan dipotong dikit, Bu. Iya. Itu. Itu dibuang kemana? Ditaruh kemana itu? Itu kan pada waktu dia menjadi manusia di bumi. Jadi semua tradisi itu harus dijalankan lah. Namanya juga. Jadi kulupnya itu, Bu. Dibuang ke tanah itu. Jadilah tinggal di bumi kulupnya itu. Jadi yang naik ke surga itu. Tidak sempurna naiknya. Karena tidak semua naik. Yang ditanya ini. Yang ditanya ini. Anak Bunda Maria sekarang ada di mana? Anak Bunda Maria yang daging sudah mati. Nah, itu. Mati. Sebagai manusia daging mati. Yang bangkit makan ikan goreng siapa? Yang bangkit tubuh kemuliaannya. Jadi tubuh kemuliaan punya mulut? Iya. Makan dia? Iya. Begitu keadaannya. Tapi orang melihat semua. Kalau nanti Bang Sidik nanti berjumpa dengan Yesus. Tanya. Kalau enggak Bang Sidik nanti dicampakkan ke neraka. Karena mau nolak dia. Nolak. Kok saya sih, Pak? Gue yang ngomong. Bang Sidik. Yang diomelik. Iya. Sebentar, Bang. Bang Handi. Saya mau ke Pak Pangki sedikit. Pak Pungki. Selamat malam, Pak Pungki. Pegantian-gantian. Malam. Pak Pungki. Pak Pungki. Menurut Pak Pungki. Yesus itu. Apa ya? Menurut Pak Pungki. Tuhan apa bukan? Kelamaan. Tuhan lah. Iya. Tuhan. Jadi begini. Sewaktu Tuhan itu ada di bumi. Itu kan dia sebagai manusia ya. Mungkin. Nah terus. Yang namanya manusia kan perlu makan. Mandi dan segala macam. Nah ketika Tuhan itu mandi. Yesus itu mandi. Apakah Tuhan itu mandi? Iya. Mandi dan kita gak tau jaman dulu bagaimana, Bang. Bahkan gak mandi tuh. Iya. Bahkan gak mandi tuh gimana? Iya. Makanya kan saya tanya. Makanya kan saya tanya apa. Yesus itu siapa? Tuhan. Jadi kalau dia Yesus mandi. Apakah Tuhan mandi? Iya mandi dia sebagai manusia ya mandi biasa. Oke. Sebagai manusia dia mandi. Terus Tuhannya kemana Pak? Iya Tuhannya di dalam din dialah. Berarti Tuhan ikut mandi. Itu gak yaitu Tuhan. Tuhannya dia itu Tuhan. Tuhan ikut mandi. Itu kan roh. Itu kan roh, bos. Oke, roh. Kan roh Tuhan itu ada di tubuh Yesus. Iya. Kan begitu Pak. Jadi, pertanyaan saya. Waktu Yesus itu mandi sebagai manusia. Apakah rohnya, roh Tuhan itu ikut mandi atau tidak? Iya. Ada di dalam tubuhnya. Oke, berarti mandi juga. Tuhan. Tuhan. Yang mandi kan manusianya. Iya kan saya tanya. Kan manusianya mandi. Terus Tuhannya kemana Pak? Tuhannya kemana? Ya ada lah. Oh berarti ke mandi. Masa pakai ditanya gitu aja gimana sih? Saya nggak tahu Pak. Jangan dipaksa Pak. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kasihan dia. Enggak. Mendingan pada nyanyi aja ini. Ini belum selesai Pak. Jadi biar teman-teman yang dibawakan mengerti bahwa Tuhan itu bisa mandi. Kan begitu. Iya kan sebagai manusia ya mandi. Jadi manusianya yang mandi, roh adalah dalam dirinya. Gitu aja mudah-mudahan. Jangan dipaksa Pak. Iya, iya. Oke, lanjut. Lanjut kita. Malam mew mew. Malam mew dari Kristen mew. Malam mew. Cipangki ini kan belum ngerti juga terlalu jauh. Kesian ya. Nanti dia berat kamur. Nggak ada suaranya, minta naik. Cipangki lu dimana? Jakarta mana lu? Ah, timur. Mana Cipinang lu? Mana? Pramuka, Pramuka. Pasar burung. Pasar burung lu sebelah nama gue lu. Gue di hutan kayu. Oh, gimana? Hutan kayu. Oh, hutan kayu. Iya, kebanyakan hutan gitu. Lu di pasar burung apa yang nyopet lu? Nangkajel, kampret. Lu ngapain di situ? Gue dari kecil di situ. Ya, di situ dimana lu? Ngapain lu di situ? Ya, kampung orang itu. Bukan pasar burung gue pas. Gugus depan tuh jalan gugus depan. Oh, bukan di pasar burungnya lu. Di Matraman. Ya, gugus depan. Bukan pasar burung itu. Belkan polsek. Pas banget pasar burungnya. Ya, pasar burungnya. Ngapain lu di pasar? Nyo nyopet. Apa gimana? Ya, kan tempat gue di situ, di belakangnya. Karena di situ enggak ada gereja. Jual burung, bang. Jual burung kali. Pantesan jalan ke gereja lu. Ngurusin burung tiap hari lu. Enggak bener juga lu. Ya, besok gue ke situ deh. Gue pengen cari murai. Ada enggak? Lo kegak bakal kebeli lu murai. Punya diberapa sih lo? Iya, elah jangankan murai. Pala lu gue bayarin, lalu lu jual. Dugi. Dugi lo gue bayarin biji lo deh, ne. Ibu Derni. Ibu Derni. Udah gue turun dulu, ah. Gue turun dulu, ya. Gimana bang Bungke? Ntar dulu disini aja lu. Disini aja. Gimana, Pak? Ibu Derni. Ntar gue masuk lagi. Nggak bang Bungke. Nggak bang Bungke lagi. Masih dulu dah. Nanya nggak apa-apa. Ibu Derni, saya mau bertanya nih ya. Tapi sebelum saya, bukan saya mau bertanya. Saya mau mau bapak. Membaparkan sedikit ya, Bu ya. Tentang inkarnasi atau trinitas ya. Sebenarnya, Bu, kalau dari pembahasan saya, Bu ya. Karena inkarnasi atau trinitas ini adalah hoax, Bu. Tentang Allah karena telah menggantikan sifat kekal, gitu loh. Allah yang mempunyai. Allah yang penuh kemuliaan dengan sifat fana. Seperti manusia. Seperti burung-burung. Domba. Dan lain-lain, gitu loh. Padahal fana adalah sifat yang ada pada ciptaan Allah, ya. Tidak ada pada diri sang pencipta atau Allah, ya. Tuhan bukanlah sebagian manusia dan sebagian lagi Tuhan. Allah tidak mendaga. Jadi, jadi sini sang pencipta tidak mendaging. Karena sang pencipta ialah sang pencipta yang seutuhnya, gitu loh. Sang pencipta bukanlah manusia setengah dewa. Tuhan seperti yang ada pada agama-agama mitologi paganism, ya. Jadi, gini-gini, bu. Jadi, sang pencipta ini berubah jadi manusia. Adalah hoax, bu. Dari agama mitologi paganisme. Mustahil. Jadi, gini, bu. Mustahil tidak mungkin Allah menjadi manusia, gitu, bu. Karena bagi sang pencipta menjadi manusia adalah mustahil. Mustahil di sini bukan karena menunjukkan sang pencipta tidak maha kuasa atau lemah. Tetapi yang menyebabkan mustahil bagi sang pencipta di sini menjadi manusia karena sang pencipta Tuhan, sang pencipta sangat sempurna, bu. Oleh karena kesempurnaannya yang sangat sempurna, maka baginya tidak perlu berubah lagi, bu. Allah sifatnya jadi sang pencipta, sifatnya kekal. Maka mustahil bagi sang pencipta jadi manusia. Nah, Yesus dianggap oleh Kristen sebagai inkarnasi jelmaan. Allah turun, sang pencipta turun, turun ke dunia adalah ciptaan Allah, kan, ciptaan sang pencipta, ya. Jadi di sini, Yesus bukan Tuhan sang pencipta karena Tuhan bukan manusia. Tuhan ialah sang pencipta kekal. Jadi Allah ini kekal artinya dia tak sama tidak pernah berubah, bu. Jadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, gitu. Seperti misal contoh, wasiat 11 nomor 9. Dan, ya kan, aku tidak akan melaksanakan murka aku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan aku membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah, sang pencipta dan bukan manusia. Yang kurus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menganguskan. Terus Masmur 90 nomor 2. Sebelum gunung-gunung itu dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau lah sang pencipta, bu. Masmur 90 nomor 4. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, gitu loh. Atau seperti suatu giliran. Jadi di waktu malam. Nah, itu kan apa ya? Pembahasan tentang ketuanan. Nah, ya saya 48 gini, bu, ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Yang menciptakan bumi dari unjung ke unjung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, gitu loh, bu. Jadi di sini, apa ya, tidak mungkin, bu, ini menjadi. Karena ayat-ayat juga mendukung tentang itu, bu, ya. Kok bisa-bisanya, ibu, mengatakan bahwasannya Yesus itu Tuhan, gitu loh, bu. Bagaimana sih, bu? Silahkan, Bu Derni. Nah, kenapa dibilang? Di dalam Masmur 50 ayat 6, Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Nah, sementara Yesus mengatakan di Juhanes 9 ayat 39, Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Sesuai dengan Masmur 50 ayat 6, Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Nah, kenapa lagi kita ragu bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan? Banyak ayat-ayat yang menyokong bahwasannya mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Bu, gini, dari poin-poin yang di atas saya paparkan tadi, gini, bu, ya. Setiap yang ada karena diadakan oleh sang pencipta, maka sudah jelas bukan sang pencipta, betul? Nah, betul gak, bu? Karena kalau kita masuk di kisah para rasul 2 nomor 36, itu Allah, sang pencipta yang membuat Yesus, itu menjadi Tuhan. Itu gimana pula itu, bu? Nah, sekarang poinnya gini, bu. Setiap yang ada karena diadakan oleh sang pencipta, maka sudah jelas bukan Allah, bukan sang pencipta, betul? Nah, betul. Gini, karena Yesus diadakan oleh sang pencipta, berarti Yesus adalah ciptaan, betul atau salah? Yesus adalah ciptaan. Enggak, loh. Yesus itu cari roh, kalem, dan permannya. Ruh? 3.14. Ruh, pencipta yang dia. Baca, Wayu 3.14, Yesus ciptaan, bu. Iya, Wayu 3.14, bu, Yesus ciptaan. Coba, bu, yuk, baca dulu. Baca. Harus pakai dari, ya kan? Iya, iya. Wahyu? Wahyu 3.14. Bang Juma. Mana abangku? Tuduran kali ya. 3.14. Dan tuliskanlah kepada malaikat. Itu kan? Dan tuliskanlah kepada malaikat. Jumaat di Laodiki. Yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Mana ada dibilang Yesus ciptaan Allah? Itu permulaan ciptaan Allah siapa? Iya, memang pada mulanya Yesus Allah yang mencipta. Tetapi kan... Permulaan ciptaan? Hah? Permulaan ciptaan, bu. Iya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikiya. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dan ciptaan Allah. Iya, iya benar. Iya, berarti ciptaan, bu. Berarti ciptaan, kan? Iya, enggak. Enggak ada ditulis di situ. Yesus adalah ciptaan. Terus? Yesus itu bantai dari roh. Kalah. Udah baca sendiri kok dibantai ya, bu, ya? Iya. Bukan. Udah aku baca, tapi enggak ada ditulis. Ayatnya, Yesus itu ciptaan. Tapi kalau ditulisnya di sini, Yesus ciptaan, oke. Kita terima. Ini kan enggak ada. Ini hanya mengatakan bahwa permulaan itu adalah Allah yang ciptakan. Kan seperti itu. Beda dengan Yesus diciptakan. Gini, bu. Gini, gini, gini. Jadi, Yesus itu diapakan, bu? Yesus itu dari roh kalem dan firmannya. Yang datang ke bumi ini melalui Maria. Nah, terus kalau di dalam kisah Pak Rasul 2 nomor 36, gimana? Bacalah langsung, tolong. Coba ibu baca dulu soalnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Masa gak apa-apa sih, bu? Itu gimana, bu? Ini berjalan loh di sini, bu. Ini saya merem loh ini. Iya. Gimana, tuh, bu? Membuat. Membuat, gitu loh. Gimana, tuh, bu? Ini kan perkataan Paulus, ya? Kisah Pak Rasul 2, 3, 6. 2 ayat 3, 6. Iya. 2 ayat 3, 6. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Dengan pasti Bahwa Allah telah Membuat Yesus Yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan dan Kristus Allah yang membuat Apa salahnya ayah ini Berarti Allah yang membuat Allah ini yang paling kuat daripada Yesus ya Berarti Yesus bukan Allah dong Kalau tidak dibuat tidak jadi lah Yesus itu Yesus telah membuat Begitu Yesus itu kan datangnya dari rohnya Kalemnya Allah tadi Itulah Yesus Kalian aja yang salah mengerti Kalian aja yang salah Disitu tertulis Yesus itu Tuhan buatan Iya 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 betul Yang buat adalah Allah Membilang Yesus Tuhan buatan Coba baca dulu Iya Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Dengan pasti Bahwa Allah Yesus Kenapa Dibilang bahwa Bahwa Allah telah membuat Musa Sebagai Tuhan Jangan ditambahin Musa Yesus disitu Iya maksudku Kenapa Allah tidak mengatakan Bahwasanya Musa Atau bahwasanya Muhammad Atau bahwasanya Yesaya Atau bahwasanya Abraham Menjadi Tuhan Kenapa gak dibuatnya Karena mereka semua Hanya Tuhan yang berhak dikatakan Tuhan Yesus Yang berhak dikatakan Tuhan Yesus Berarti Yesus disitu Tuhan buatan ya Bukan Tuhan buatan Ya itu Yang membuat Yesus menjadi Tuhan Itu urusan kalian lah Itu kalian mengatakan itu Ya Paulus Urusan Paulus itu Bukan kami Soalnya Bagaimanapun dibilang Sudah berapa lama Aku berdebat disini Tidak akan ketemu Antara kita Enggak ada Ya memang Kita kan belum berdebatan Mau bu Iya Cuman Walaupun kita gak ketemu Jangan saling Mujat Ya enggak Enggak mau hujat Ini dah Enggak mau hujat lah bu Aku suruh Cuman kita disini Diskusi Bahwasanya Tuhan kami Begini loh Kalian Allah Kalian begitu loh Nah itu Terus kalau aku Suka mengatakan Dalil seperti ini Kalian diam aja Dengarkan Kalau kalian gak terima Skip aja Kan gitu Ini bukan gereja bu Iya bu Gimana sih bu ini Memang gak bergereja Memang ini diskusi Tapi kalau Di diskusi Gak bisa memaksa Gak bisa kalian memaksakan Kehendak kalian saja Tidak Ini kehendak Paulus bu Ini kehendak Paulus Oh bukan Aku pun gak bisa Kupaksakan kalian Harus mengikuti Coba bacalah Coba ibu baca lagi Kehendak Paulus Di kisah 2, 3, 6 Tadi Itu kehendak Paulus Bukan kehendak kami Coba baca lagi Iya udah dibaca Dari tadi kan Berarti Allah telah membuat Yesus Menjadi Tuhan Jadi seluruh Tunggah pelan-pelan ya Jadi Seluruh Israel Harus tahu Dengan pasti Bahwa Allah telah Membuat Yesus Yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Yang membuat Yesus Yang membuat Eh Bu Darni Yang membuat Yesus menjadi Tuhan siapa? Iya Kan tadi bilangnya Allah yang bikin Jadi Allah bikin Yesus menjadi Tuhan Iya Jadi Yesus adalah Jadi Yesus Tuhan bikinan Jadi Yesus Tuhan bikinan Kenuatan Dengan Makanya nanti Setelah Hari jaman Kan Yesus juga yang Mengadili Yesus juga yang Membalas Iya bukan kesitu Aranya Bu Aku dulu bawa Aku dulu aja bawa Disitu Yesus Tuhan buatan Udah Oh beda Jangan biar Tuhan buatan Memang dia sudah Memang layak Dikatakan Tuhan Itu baru saja Ibu baca Dibuat menjadi Tuhan Gimana sih Bu? Jangan ketawa Aku gak Gak ada yang ketawa Saya lagi nangis ini Oh saya lagi nangis kok ketawa Saya dilarang ketawa nih Aduh Kan Bu Ketawalah sebelum tertawa itu kan Dilarangkan gitu Justru saya lagi nangis Saya sedih nih Bu Karena gini ya Bu ya Karena gini Bu Kan sudah dipaparkan tadi Tentang ayat di atas Sementara juga di Malay Di Malayaki Tiga nomor enam Ini lebih kuat lagi ya Bu ya Bahwasannya Aku Tuhan Tidak berubah Nah ini jelas lagi Bu ini Jadi inkarnasi ini Bu Inkarnasi telah merusak Sifat khas Sang pencipta Sang pencipta Tidak ada Di dalam daging Jadi sang pencipta Tidak berjasad Sang pencipta Bukan manusia Padanya tidak ada Kekurangan Seperti pada manusia Bu Jadi inkarnasi Ialah ajaran Penyembah berhala Yakni menyembah Ciptaan Bukan menyembah Pencipta Ini lagi Ayat Balil Tunggu ya Yesaya 33 Ayat 32 Sebab Tuhan ialah Hakim Kita Tuhan ialah Yang memberi hukum Bagi kita Tuhan ialah Raja kita Dia akan Menyelamatkan kita Itu semua disandang oleh Yesus Bagaimana Mana ada disandang oleh Nabi-nabi yang lain Mana ada itu disandang oleh Jangan dulu Masuk disitu Bu Yesus itu Dia lahir sebagai manusia Diangkat pula Sebagai manusia Turun pula Sebagai manusia kan Bukan sebagai Sang pencipta kan Ya Nah kan gitu Ya kan Ini manusia daging Kristen apa Islam nih Manusia daging malam Kan gitu Manusia daging Jangan dulu masuk disitu lagi Gitu kan Jadi Jadi gini Bu Ya ya Jadi kalau Saya ambil kesimpulan Bu Tentang dalil-dalil Tadi di atas Jadi gini Allah Sang pencipta Tidak pernah Berubah menjadi manusia Karena Yang demikian adalah Mustahil bagi Sang pencipta Gitu loh Karena di dalam Dua Tawarik 18 gitu kan Sang pencipta Tidak bisa Bumi tidak bisa Menampungkan gitu Nah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Mustahil Tidak mungkin Memiliki sifat Yang sama Dengan makhluk-makhluknya Dan memiliki Sifat-sifat Yang Menunjukkan Ketidaksempurnaannya Karena Allah Sang pencipta Ini adalah Maha sempurna Dan Maha segalanya Gitu loh Bu Ini lagi Ini lagi Bukanya Perbedaan Siapa ini Sifat yang bicara Iya Iya Saya Buk Bisa juga Dokter Handi Saya Telahkan Buk Bisa Gurundah lagi Rehat Sedikit Ini lagi Maka Bukanya Kita ini Tidak akan Bisa ketemu Di dalam Quran 22 Ayat 6 dan 7 Mengatakan Allah akan Membangkitkan Siapapun Dan Allah lah Menghidupkan Orang mati Sementara Yesus berkata Di dalam Johan 11 ayat 25 Akulah Kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya padaku Ia akan hidup Walaupun Sudah mati Dan Yesus Memangkitan Yang sudah mati Itu Dan Di dalam Quran Tadi Allah lah Yang membangkitkan Sementara Yesus Mengatakan Dia adalah Kebangkitan Dan hidup Jadi Waktu Yesus mati Siapa yang Bangkitkan Dia Memang ada Ditulis ayatnya Pada waktu Di bumi Yang membangkitkan Dia adalah Yahweh Berarti Yesus itu Tidak punya Apa-apa Karena dia Dibangkitkan Juga Dia di bumi Masih sebagai Manusia Iya Artinya Yesus Dibangkitkan Juga Tau Iya Memang Ada Ayatnya Yesus Dibangkitkan Waktu Yesus Dibangkitkan Itu Yesus Waktu Yesus Dibangkitkan Yesus Sudah menjadi Tuhan Atau Bukan Tuhan Dia menjadi Tuhan Roh Kemuliaannya Sudah Nggak Nggak Waktu Yesus Waktu Yesus Dibangkitkan Waktu itu Yesus Tuhan Atau dia Manusia Sudah menjadi Tuhan lah Disitu Berarti Tuhan Memangkitkan Tuhan Loh Kok Begitu Hanya Karena pertanyaan-pertanyaan kalian itu jadi kalian mengarahkan supaya kami ini menjadi apa Sempoyongan kan gitu Enggak Saya pengen Ibu Jangan sampai Ibu Sempoyongan Jangan 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 Sempoyongan Jangan Sempoyongan Jangan Semoga ibu siap selalu ya Jangan Sempoyongan Ini Nggak Biasa Karena Aku udah Tahu Isinya Aku udah Tahu Bagaimana Perjalanan Kristen Ini Kelak Tadi Ngomong Begini Yesus itu dibangkitkan Ya Yesus itu waktu dibangkitkan Yesus sebagai Tuhan Nah yang Membangkitkan Tuhan adalah Bapak artinya disini Tuhan membangkitkan Tuhan Kan begitu Bukan Bukan gitu Apanya Di Masih di dunia ini dia Dia masih Kan dibilang Anak manusia Masih tetap anak manusia itu disandangnya Oh berarti waktu Yesus dibangkitkan Yesus enggak Bukan Tuhan Tetapi anak manusia di dalam Kemuliaannya Bukan lagi di dalam Manusia daging Enggak Waktu Yesus dibangkitkan Dia Tuhan Atau bukan Tuhan Yesus juga menjadi Tuhan dong Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan Katanya ibu Katanya ibu nanti di atas baru menjadi Tuhan Loh kok Rumah Rumah 14 Nomor 9 Nah ini gimana Gimana sih ibu Sekarang gini loh ya bu Ibu gini Jadi Sebenarnya ajaran polus ini bu Kalau saya perhatikan Menyesatkan gitu loh bu Karena gini ya Matius 3 17 gini Lalu terdengarlah suara dari surga Yang mengatakan Inilah anakku yang kukasih kepadanya Aku berkenan kan gitu Menurut ayat ini Yesus bukanlah Tuhan ya bu Yang datang dari surga gitu Iya Iya kan Nah karena kalau kita masuk di dalam Filipi 2 6 nomor 8 Gini bunyinya Filipi 2 6 nomor 8 ya 6 sampai 8 ya Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan Dengan Allah itu sendiri Sebagai milik yang harus dipertahankan Kan gitu Melainkan telah mengosongkan dirinya Sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Nah Dan menjadi sama dengan manusia Gini loh Ini kan ajaran polus Surat polus kan Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah Merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salep Ini ajaran polus loh Ya coba Coba ibu Pahami Dengan baca Dengan seksama Dan hayati gitu loh Dalam keadaan Sebab ini Ini Filipi surat polus kan Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan diri Gitu kan Ini Iya ini Tuhan ya Merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Gitu loh Loh kok Tuhan disini katanya Dia sampai mati pula Bahkan sampai mati Di kayu salep Nah Gini Coba kita masuk di dalam Matius 3 nomor 17 ya Lalu terdengar suara dari surga Yang mengatakan Inilah anakku Yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Betul ya Menurut ayat ini Yesus bukanlah Tuhan Betul bu Ya Yang datang dari surga kan Karena suara yang dari surga itu Bukan suara Yesus Betul Tetapi Suara Tuhan Sedangkan Yesus ada di bumi Betul ya Betul Oke Sekarang mari kita perhatikan Matius 14 23 Dan setelah orang banyak itu Disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit Untuk berdoa Seorang diri Ketika hari sudah malam Ia sendirian disitu Betul ya Betul Di ayat pula ini Di ayat ini pula Yesus berdoa di atas bukit Kepada Siapa Yesus berdoa bu Iya Kepada Bapak di surga Yahweh tadi Oke Berdoa itu kan Masih sebagai manusia daging Dia mengajarkan Kepada manusia Agar berduanya Tidak ada mengajarkan disini bu Matius 14 23 Dia sendiri Walaupun dia tidak berbicara Tapi dia mempraktekan Tidak dia sendiri Kalian begini loh Berdoa loh Tidak dia disendiri bu Dia sendiri Kalau dia bawa murid Itu mungkin lain Ia sendirian disitu Matius 14 23 Dia iya sendirian Dan setelah orang banyak Itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas Bukit Untuk berdoa kan Seorang diri Seorang diri Nah Oke ya Oke Jika benar Yesus katanya Tuhan Yang telah jadi manusia Lalu Yesus berdoa kepada Tuhan yang mana lagi bu Yesus berdoa kepada Yahweh Yesus di bumi itu Yesus bukan Tuhan betul Yesus di bumi itu Masih manusia daging bu Oke oke Sebelum masuk ke manusia daging Gini Paulus terbukti Menyesatkan Kristen Tuhan jadi manusia Adalah ajaran sesat Dan terbukti Karena sangat banyak Ayat Bible Sendiri yang bertentangan Dengannya Coba kita pikir Selayaknya Selayaknya manusia berakal Pada umumnya Coba kita masuk di ayat Lukas 4 nomor 1 Pak Siddiq Mungkin tanya dulu Waktu Yesus berdoa Kepada Bapaknya Waktu itu Yesus Dia Tuhan atau bukan Tuhan Dia waktu dia berdoa Manusia daging Manusia daging Silahkan Berarti pernah Yesus Tidak menjadi Tuhan ya Bukan Tak pernah menjadi Tuhan Rohnya itu kan Maka Nanti bilang Trinitas itu Alah Bapak Waktu Yesus berdoa Kepada Bapak Posisi Yesus Waktu itu Dia Tuhan atau bukan Waktu dia berdoa Posisi dia Sebagai manusia Di bumi Artinya Yesus Pernah Pernah Tidak menjadi Tuhan Betul Bukan Pernah tidak menjadi Tuhan Waktu dia berdoa Waktu dia berdoa Dia Tuhan atau bukan Supaya enggak Pusing ya Waktu di bumi Dia masih Sebagai manusia daging Iya Artinya Waktu di bumi Yesus bukan Tuhan Ya Ya udah selesai Tapi kenapa tadi Ibu mengatakan Tuhan membangkitkan Tuhan Nah setelah Dia dibangkitkan Nah itu Manusia kemuliaannya Itulah yang hidup Oke Manusia daging nih Ini ada manusia daging nih Kristen apa Islam nih Manusia daging Namanya ibu Dene Oke ibu Bukan ibu Manusia daging Oke ibu Saya masuk di roh kudus ya Sekarang gini ibu Lukas 4 nomor 1 Yesus penuh dengan roh kudus Betul ya ibu ya Kembali dari sungai Jordan Lalu Lalu dibawa oleh roh kudus Kepada gurun Nah coba ibu Nah coba ibu perhatikan ya Yesus yang penuh roh kudus Kembali dari sungai Jordan Lalu dibawa oleh roh kudus Kan gitu Perhatikan ini ibu Kalau Allah adalah roh kudus Dan roh kudus itu Menjadi manusia bernama Yesus Lalu Allah yang mana lagi Yang membawa Yesus bu Roh kudus itu maksudnya Roh Allah kepada Yesus Coba baca dulu Lukas 4 nomor 1 Baca dulu Yesus bangkit ke sorga Jangan dulu Baca dulu Lukas 4 nomor 1 Coba ibu baca Lukas 4 ayat 1 Yesus yang penuh dengan roh kudus Kembali dari sungai Jordan Lalu dibawa oleh roh kudus Kepada gurun Oke Perhatikan Yesus yang penuh roh kudus Kembali dari sungai Jordan Lalu dibawa oleh roh kudus Nah ini dibawa oleh roh kudus Kan gitu Sepertinya ini Kalau Allah adalah roh kudus Dan roh kudus itu menjadi manusia Bernama Yesus Lalu Allah yang mana lagi Yang membawa Yesus bu Bukan Allah Bukan Allah yang membawa Yesus Roh Roh Allah itu Ibu perhatikan Baca Yesus kan ini Di dalam lukas 4 nomor 1 Kan Yesus Yang penuh dengan roh kudus Kembali dari sungai Jordan Lalu Dibawa oleh roh kudus Kepada gurun Nah ini kan Yesus ini kan sudah penuh roh kudus Iya Iya kan Roh kudus ini Maksudnya roh Allah Yang ada pada Yesus Gitu Iya 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 Gini Yesus gini Yesus yang penuh dengan roh kudus Kembali ke sungai Jordan Iya kan Lalu dibawa oleh roh kudus Kepada gurun Iya Dibawa ke Iya kan Nah perhatikan Yesus yang penuh roh kudus ini Kembali ke sungai Jordan Lalu dibawa oleh roh kudus Pertanyaannya Kalau Allah adalah roh kudus Allah ini roh kudus betul atau tidak Oh Enggak lah Siapa bilang Allah Kok ibu jadi pelan Enggak Enggak lah Roh Roh kudus Jadi kalau Allah adalah roh kudus Bukan Roh Allah Bukan Allah Roh kudusnya Bukan Sekarang roh kudus itu Mencari kan gini Roh kudus itu rohnya Allah Roh Oke Sekarang roh kudus adalah roh Allah ya Iya Nah Roh kudus itu menjadi manusia bernama Yesus Betul Iya Sekarang lalu Allah yang mana lagi yang membawa Yesus bu Rohnya roh Nah katanya disini kan di lukas 4 nomor 1 kan sudah dipenuhi roh kudus Roh Allah ada di mana-mana di segala ruang ada rohnya Iya Lukas 4 nomor 1 Yesus yang penuh dengan roh kudus ya Kembali ke sungai Jordan Nah Lalu dibawa oleh roh kudus Lalu dibawa lagi roh kudus yang ada di dalam diri Yesus Terus yang membawa Yesus juga ke padang gurun Roh kudus juga ini bu Nah terus bagaimana ibu Apa yang salah disitu ya roh kudus yang membawa dia ke sana Apa lagi mau ditanya Lalu Saya bingung sama ibu nih Ibu Yesus penuh dengan roh kudus ya Kembali ke sungai Jordan Iya kan Lalu dia dibawa oleh roh kudus ke padang gurun Iya Iya kan Nah sekarang saya tanya bu Kalau Allah adalah roh kudus Allah roh kudus ini atau roh kudus adalah Allah Jangan bilang roh kudus adalah Allah Bagaimana Roh kudus itu adalah rohnya Allah Dimana sih Roh kudus adalah rohnya Allah Rohnya Allah Oke Rohnya Allah itu ada dimana-mana Kalau gak ada roh Allah Mana hidup Bang Sidik Oke Berarti Kalau Allah ada Gini Yohanes 4 Allah itu roh Betul Bukan Siapa bilang Allah itu roh Yohanes 424 coba ibu baca Man coba Berapa Yohanes 424 Bentar ini kurus Sang satu manusia daging Satu kurus nih Halo Ngomong dong Nanti Saling Saling kolaborasi nanti Selamat malam Malam bangun man Iya Yohanes 4 Nah Yohanes 424 Bang kudus dari Kristen Ia harus melintasi daerah Samaria Yohanes 424 Alah itu roh 24 Iya Yohanes 424 24 24 Alah Alah itu roh kan Sepertinya ibu tanya Alah itu roh Dan orang siapa yang menyembah dia Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Ya berarti alah itu roh ya betul ya Alah itu roh 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 Allah Itu maksudnya Iya Iya Yohanes 424 Alah itu roh Iya kan Alah itu roh Nah ibu kalau kita masuk di roh sini Coba kita masuk di kejadian 6 nomor 3 Berfirmanlah Tuhan Roh Allah juga tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia Seperti ibu katakan tadi Bahwasannya di dalam diri manusia ini kan ada roh Allah Berarti roh Allah ini meliharaan ya ibu Allah ini meliharaan kan Di setiap Di setiap Ada di dalam Ada di dalam diri manusia kan betul Iya Ah betul Berarti Allah ada di dalam diri manusia seperti Yesus dong Ada roh Allah kan betul Ya roh Allah ada Oh sama dong kalau gitu ya Nah terus Nah sama berarti di dalam diri Yesus itu ada roh Allah Di dalam diri manusia juga ada roh Allah Yesus kan masih manusia di bumi Yesus kan masih manusia di bumi Sekarang kalau yang ada di dalam diri manusia itu Allah sendiri betul Buka Loh kok bukan sih Yohanes 424 Allah itu roh Bukan yang di dalam diri manusia itu rohnya Allah Rohnya Allah kalau gak ada rohnya Allah di dalam kita Kita gak hidup Iya berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia kan Berarti di dalam diri manusia ada roh Allah kan Ada Allah ya kan Allah itu roh Allah itu roh Kalau sudah mati aku Iya berarti sang penguasa itu Allah itu sang sumber Sang sumber itu roh Berarti Allah itu roh Sang sumber itu roh Betul ya Lah ya kan Allah itu roh Allah sang sumber Sang sumber itu roh Berarti sang sumber ada di dalam diri kita juga dong Allah itu tidak ada di dalam diri kita Tapi rohnya yang ada Katanya Allah itu roh Ternyata Allah itu roh Gimana sih Iya Allah itu roh Nah terus Itu memang roh Tapi yang roh yang ada pada kita bukan Allah Gimana sih Tapi Rohnya Rohnya yang ada pada kita Rohnya Bukan Allah itu ada pada kita Rohnya Allah itu ada pada kita Berfirmanlah Tuhan Berfirmanlah Tuhan Di dalam kejadian nomor 3 Berfirmanlah Tuhan Roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia Ya jelas Sekarang aku yang merombak Pokoknya roh Allah itu yang ada pada manusia Bukan Allah yang ada pada kita Ibu merombak Isi kitab Kalau ada nanti pendeta yang mengklaim aku Aku menghadapi Mungkin disini ada salah pengertian ya Bu Darni Apa bedanya Roh Allah itu sendiri Dan roh dari Allah Apa bedanya Roh Allah dengan roh dari Allah sama Gak ada bedanya Oke Datang dari Allah Roh itu Roh dalam diri Bu Darni Ini roh Allah atau roh dari Allah Roh dari Allah Oke Berarti bukan roh Allah Sama roh dari Allah Roh Allah ya sama dong Ini yang Ini yang Disini ini masalahnya nih Aku tahu Dia mau Mencari-cari apa ini Jurus-jurus Jurus-jurus apa lagi Jurus Kelabang geni Gak manfaat 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 Ular bludak Gak manfaat Bu begini Bu Darni Dengarkan baik-baik Roh Allah itu Berbeda dengan roh dari Allah Gitu ya Gak manfaat Gak ada itu Siapa yang bilang Saya yang beda Tunjukkan nama Orangnya Saya bu Ini orangnya bu Ini laki-laki sejati Jadi kalau begitu Roh Allah itu Sama dengan roh datang dari Allah Kalau kamu Itu apa ya Roh dari Allah Ya bang sidik Roh Allah Roh dari Allah Sama dong Oke Kalau begitu Roh di dalam Ibu Darni Roh Allah ya Roh di dalam diriku Roh dari Allah Ya artinya Kalau roh dari Allah Itu roh Allah Itu sendiri Bukan Bukan Allah Itu sendiri Aduh Ya udah Kalau bukan Ya sudah Kalau roh dalam diri Yesus Roh dari Allah Atau roh Allah Itu sendiri Roh Allah Roh Allah Yang ada pada diri Itu Oke Kan dia Berasal dari Roh Allah Roh Allah ada berapa Roh Allah ada berapa Roh Allah itu Ada di segala Penjuru Setiap Roh Allah ada berapa Satu kah Atau banyak kah Banyak lah Oh roh Allah banyak Kalau satu Mana mungkin lah Matilah bang sidik Kalau sama ku aja Roh Allah Yang ngomong Yang ngomong Dokter Andi loh Dokter Andi Datasnya ibu Bersesanya dari tadi pula itu Yang bawah itu Bikin seratus Bang sidik Hanya satu Berarti Bang sidik mati dong Hanya sama aku aja Roh itu ada Bang sidik mati Dengan cerita saya bu Itu kan Dengan cerita ibu Yang tertulis disitu Gimana sih Roh Allah Ada dimana-mana Berarti Allah itu banyak Bukan Kita gak nanya Keberadaannya bu Jumlahnya Allah satu Rohnya yang banyak Allah satu Rohnya yang banyak Yalah Kalau gak Kalau gak banyak Rohnya Matilah semua manusia ini Jadi semua manusia Jadi dalam diri ibu Arni Ibu Darni Ini roh Allah yang masuk ya Yalah roh Allah Kalau Yesus Makanya nanti Sama itu Sama juga Kalau tidak kembali Oke Apa benar Apa benar-benarnya Bu Darni Apa bedanya Yesus Dengan ibu Darni Yesus Sewaktu di bumi Mas manusia 100% Rohnya Yesus apa Roh Yesus apa Roh Allah Rohnya ibu Darni Roh Allah Sama dong Rohnya Yesus Dengan ibu Darni Ya udah jelas lah Karena satu Allah Sama Buat ibu Darni juga Tuhan Tidak Saya manusia Saya manusia biasa Kalau Yesus Kalau Yesus Manusia biasa juga Di bumi Sama dia Tapi Beda dengan manusia Beda dengan saya Beda Kalau saya Berasal dari Persutubuhan Mama dan Bapakku Tetapi Kalau Yesus Berasal dari Roh Alam Dan Firman Allah Beda dong Iya kan Batal dong Kalau udah ketuanan Roh itu kan Gini bu Jadi Bapak Bapak Putra Dan Roh Kudus Jadi Tuhan Bapak Tuhan Putra Dan Tuhan Roh Kudus Betul Bukan Salah Oh Gimana Bukan Bapak Putra Kaget Kaget Bapak Tunggu dulu Bapak Hanya tetap Satu Suman Emang Enak 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 Itulah Roh Kudus Tetapi Tetap Allah Satu Bukan Tiga Bagus Gantianlah Yang Kristen Yang lain Bukan 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 Itu ada air Itu ada air Di kulkas Hati-hati Salah Itu Yang satu Itu Air itu Jangan diambil Yang sebelah Yang sebelah Kanan Ya Sebelah Kanan Bang Kurus Selamat Malam Buka Malam Saya Muslim Oh Muslim Kalau Muslim Kisah 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 Kalau Gak Rame Urusan Ini Bisa 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 Bapakku Budani Yang mau Nanya Silahkan Budani Apa Kabar Baik Baik Salam Semua Orang Yang di Rumah Ya Kalau Kita Kira-kira Ada Salam Mohon Maaf Ya Bu Ya Maaf Ya Bu Enggak Iya Kita Diskusikan Bu Ya Karena Menurut Buku Tatang Suterman Bu Alaman 82 Kita Harus Menghormati Perempuan Bukan Hanya Perempuan Dihormati Saya Semua Dihormati Budan Sudah Beli Bukunya Buku Ada Coba Coba Ditelepon Gak Tahu Aku Nomornya Nomor Teleponnya Bang Jumah Itu Sama Dengan Nomor Telepon Rumah Ibu Coba Dulu Gurunda Ebu Sapa Dulu Gurunda Gurunda Gitu Halo Bang Jumah Udah Ngantuk Udah Tidur Ya Maaf Ngantuk Bu Mana Nama Bang Jumah Coba Panggil Halo Bang Jumah Yang Ganteng Lagi Kan Lagi Panggil Panggil Lagi Bu Bang 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 Sidi Aku Manggil Bang Jumah Bang Jumah Di Otaknya Hanya Ada Si Tiara Si Si Jila Coba Dipanggil Dulu Bu Dipanggil Dulu Gurunda Si Cala Si Mican Itu Coba Dipanggil Dulu Coba Coba Dipanggil Dulu Gurunda Bu Halo Bang Jumah Bang Jumah Yang Ganteng Bu Maaf Bu Lagi Ngantuk Saya Bu Oh Sudah tidur Dia Itu Ibu Darni Anak Berapa Bu Anak Berapa Bu Anak Kudua Udah Udah Umur 25 Tahun Satu Udah Udah Selesai Kuliah Udah Kerja Cowok 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 Dua Cewek Bu Gak ada Gak ada Gak ada Batal Don Bu Kenapa Apanya Batal Aduh Saya Cowok Juga Saya Cowok Lagi Nyanyi Itu Itu Yang Udah Lama Baru Udah Nek Kalau Anak Ibu Cowok Saya Cowok Ya Batal Bu Iya Cowok Cowok Budene Kirim ke aku Itu Videonya Lama Baru Yang Mana Yang Kirim ke aku Video Yang Kirim ke aku Baru Baru Semalam Aku kan Hobi Nyanyi Bukan Bukan Pintar Cuma Hobi Suka Suka Nyanyi Aku Kalau Ada Lagu Lagu Suki Gini Gajah Gak Pernah Keluar Keluar Gak Lahu Suara Masih Biasanya Nyanyi Di rumah Di rumah Budane Kenapa Nyeny Di rumah Budane Kenapa Nyeny Gak Pintar Aku Teknologi Gak Pandai Lagian Gak Usah Lagi Kalau Ikut Ikutan Jadi Apa Jadi Nanti Duniawi Kali Udah Apa Aja Kalau Nyanyi Tukan Tentang Ibadah Bisa Main TikTok Siapa Yang Najari Main TikTok Teman Temanku Tadinya Aku Gak Pernah Gak Pernah Aku Gak Pernah Megang Tentu-tentu Teknologi Gak Pernah Cuman Tengok Suruh Juga Ikutin Men Wazen Ya Bu Iya Kenapa Gak Jadi Petinju Bu Beda Jalur Tapi Ibu Baik lah Orangnya Ini Baik Ya Insyaallah Menjemputi Daya Yang Telah Diberikan Sampai Cipta Bisa Gak Satu Pertanyaan Aja Bu Satu Ini Nanti Ibu Turun Gitu Ya Bu Saya Cuman Mau Dikasi Dikit Bu Saya Cuman Mau Cari Kepastian Ibu Mustahil Tuhan Ada Yang Mendahului Kira-kira Menurut Ibu Gimana Mustahil Tuhan Yang Mendahului Bukan Bukan Mustahil Tuhan Ada Yang Mendahului Betul Atau Tidak Aku Tidak Ngerti Maksudnya Gini Gini Bu Mustahil Tuhan Ada Yang Mendahului Mustahil Atau Gimana Bu Menurut Ini Yang Saya Paparkan Mustahil Tuhan Ada Yang Mendahului Betul Atau Tidak Mustahil Oke Berarti Betul Kalau Mustahil Berarti Yesus Bukan Tuhan Karena Di Yesaya 48 Nomor 12 Dengarkanlah Aku Hai Yaakub Dan engkau Israel Yang kupanggil Akulah Yang tetap sama Akulah Yang terdahulu Akulah Yang juga Jadi Akulah Yang juga Yang terkemudian Terkemudian Nah Gitu kan Jadi Terus Disini Di Yesaya 44 Nomor 6 Beginilah firman Tuhan Raja Penebus Israel Tuhan Semesta Alam Akulah Yang terdahulu Dan Akulah Yang terkemudian Kan Tidak Ada Skandal Ya Teman-teman Ini Ibunya Semakin Ngaco Ajan Bodar Sampai Jumpa Lagi Nanti Terima Kasih Buat Semuanya Petemu Tentu Dengan Marasumber Yang Agak Sedikit Berbobot Baju Mak Juga Sudah Tidur Semuanya Sudah Capek Ini Saya Rekam Semoga Besok Bisa Saya Upload Jadi Jangan Lagi Di Preming Ini Rekaman Malam Saya Upload Besok Terima kasih Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Selamat Si Sampai Tidak Sampai Sampai Sampai